Selain itu, KPK menegaskan sudah memiliki bukti kuat untuk menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka. Bukti ini juga diperoleh dari fakta persidangan IKTP. Jurubicara KPK, Febri Diansa, menegaskan KPK sudah memiliki bukti kuat sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus pidana korupsi. KPK mencermati fakta persidangan IKTP sebagai bukti awal menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka. KPK akan terus melakukan pemeriksaan pasca penetapan tersangka Setia Novanto termasuk kepada pejabat pemerintah, DPR, dan swasta yang diduga terlibat IKTP. Undang-undang memberikan standar minimal untuk penetapan tersangka itu minimal dua alat bukti. KPK tentu memiliki bukti-bukti yang kuat sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kalau kita cermati misalnya fakta-fakta persidangan yang sudah muncul, kami sudah menyampaikan lebih dari 6.000 barang bukti di sana, di proses persidangan itu. Lebih dari 1.100 saksi yang juga kita hadirkan. Dalam konteks kasus KTP elektronik itu ada sekitar 4 orang ahli dan cukup banyak bukti-bukti petunjuk dan ada keterangan terdakwa juga yang bisa kita simak bersama-sama. Jadi semua syarat pembuktian di KUHAP yang jumlahnya 5 sebenarnya sudah kita buka dan kita sampaikan di pengadilan tindak-tindak korupsi. Nah setelah itulah kemudian kita bahas lebih lanjut, kita pertajam, dan kita menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan SN sebagai tersangka setelah proses rangkaian. KPK telah menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka kasus IKTP, penetapan tersangka Setia Novanto berdampak pada internal Golkar yang diakini akan terjadi perebutan jabatan Ketua Umum Golkar. Ketua Umum Golkar Setia Novanto ditetapkan menjadi tersangka kasus IKTP. Kemudian muncul berbagai pertanyaan di publik, siapakah pengganti Setia Novanto? Berbagai tanggapan muncul menanggapi penetapan Setia Novanto sebagai tersangka. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Lakswono meminta pergantian Ketua Umum Golkar harus dilakukan dengan cara yang benar. Ia mengatakan masih menganggap Setia Novanto sebagai Ketua Umum Golkar, namun jika harus segera ditentukan pengganti, harus dilakukan dengan banyak pertimbangan. Agung juga mengingatkan, tak boleh ada celah perebutan pucuk pimpinan Golkar dengan cara tidak sah. Sementara itu, Jaya Dihanan, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting, mengatakan akan ada reaksi dalam internal Golkar soal kursi Ketua Umum Golkar. Kompromi dari pihak Pak Setia Novanto dengan pihak-pihak lainnya, karena jangan lupa Golkar itu kan juga ada faksi-faksi di dalamnya, gitu kan. Nah, jadi dugaan saya adalah orang yang lebih dianggap, apa namanya, bukan anti Setia Novanto, tapi juga adalah orang yang memiliki kemampuan untuk merangkul pihak-pihak lainnya di internal Golkar. Ya, ada banyak calon yang selama ini muncul, kan. Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid, mengatakan internal Golkar, tetap kompak dan satu suara, menanggapi penetapan tersangka Setia Novanto. Untuk kita mensolidkan daripada partai, untuk menghadapi secara bersama-sama, yang pasti bahwa DPP sangat menghargai daripada persungguh, tapi Partai Golkar yang punya anggota begitu banyak, jutaan, itu harus solid. Setelah lolos kasus Papamintasaham, Setia Novanto terjerat E-KTP. Sebelumnya, Novanto memenangi persaingan di Munaslup Golkar, dan menjadi Ketua Umum Partai Golkar, mengalahkan Adekomarudin dalam kurun setahun setelah mundur dari kursi Ketua DPR. Berbekal keputusan Mahkamah Konstitusi, MKD DPR memulihkan nama baik Setia Novanto. Hal ini, yang menjadi dasar Golkar, mengembalikan Novanto ke posisi Ketua DPR, menggantikan Adekomarudin. Tim Liputan, Berita 1. Pimpinan DPR dan pihak Setjen DPR sudah mengkaji landasan hukum untuk menyikapi status tersangka Setia Novanto. Hasil rapat itu memutuskan Setia Novanto tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Para pimpinan DPR bersama pihak Setjen DPR menggelar rapat menyikapi status tersangka Setia Novanto dalam kasus dugaan korupsi IKTP. Hasil rapat ini memutuskan tidak ada pergantian di kursi Ketua DPR karena status hukum Setia Novanto belum inkrah. Sebagai warga negara yang baik, saya akan mengikuti dan taat pada proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan saya sampai hari ini belum menerima putusan tersebut. Dan saya tadi pagi sudah mengirimkan surat kepada pimpinan KPK untuk segera dikirim putusan saya sebagai tersangka. Dan tentu setelah saya menerima, saya akan renung dengan baik-baik dan saya akan konsultasikan dengan kuasa hukum. Ketua Badan Keahlian DPR Johnson Raja Gukuk menjelaskan lebih rinci pertimbangan di Undang-Undang MD3 yang membuat Setia Novanto tidak mundur dari kursi Ketua DPR. Karena ini masih tersangka tentu tidak ada pengaruh terhadap kedudukan Pak Novanto selaku Ketua DPR. Nah ini yang perlu kami sampaikan secara tegas sesuai dengan Undang-Undang No.17 tahun 2014 tentang MD3. Demikian Bapak pimpinan, terima kasih. Pasal 87 Undang-Undang No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD mengatur mengenai ketentuan pemberhentian seorang pimpinan DPR. Dalam pasal 87 ayat 1 seorang pimpinan DPR dapat mundur ketika ia meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Pemberhentian posisi Ketua DPR sendiri dapat dilakukan jika tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 bulan. Melanggar sumpah janji jabatan atau kode etik DPR dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan hukum tetap atau pemberhentian diusulkan oleh parpolnya. Jika terkena kasus hukum, Setia No.17 baru bisa diberhentikan jika ia sudah dinyatakan bersalah dan putusan hukumnya berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Setia No.17 juga bisa diganti sebagai Ketua DPR jika Partai Golkar mengajukan pergantian pimpinan atau Partai Golkar menarik keanggotaan No.17 sebagai anggota DPR. Sementara itu, desakan agar Setia No.17 mundur bergulir di antara fraksi di DPR. Mereka menganggap penetapan Setia No.17 sebagai tersangka dugaan korupsi IKTP merusak citra DPR di mata masyarakat. Tim Liputan Berita 1 Menjadi Ketua Umum Partai dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat adalah punca karir Setia No.17. Meski memiliki karir politik yang mulus, namun jalan penuh kontroversi begitu melekat di setiap langkah Setia No.17. Bagaimana kilas balik perjalanan No.17 yang penuh kontroversi berikut rekam jejaknya. Ketua Mahkamah Agung Tak banyak bicara, namun namanya tak lagi asing di dunia perpolitikan tanah air. Menjadi Ketua Umum Partai Golkar, sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat adalah punca karir Setia No.17. Sejak tahun 2001, namanya sudah mulai dikaitkan dengan perkara korupsi. Saat itu, aparat penegak hukum tengah menelusuri soal kasus hak tagih piutang Bang Bali. Semenjak itu, satu persatu kasus korupsi mulai membayangi Setia No.17 bersamaan dengan semakin tingginya posisi yang dimiliki Setia No.17 di Partai Golkar. Setelah KPK berdiri, Setia No.17 juga selalu menjadi tamu setia lembaga anti-rasuah. Ia kerap diperiksa sebagai saksi kasus-kasus korupsi. Tak hanya persoalan hukum, Novanto juga sempat berurusan dengan Komite Etik DPR atau Mahkamah Kehormatan Dewan. Kontroversi Setia Novanto yang paling mencinta perhatian adalah kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden saat meminta jatah saham PT Freeport Indonesia. Sebuah rekaman yang berisi percakapan Novanto bersama pengusaha minyak Riza Halid dengan presiden Direktur PT Freeport Indonesia kala itu, Ma'ruf Samsudin, membuat presiden Jokowi marah. Rekaman menunjukkan Novanto dan Riza meminta saham kepada Ma'ruf. Keterangan dari Sudirman, Ma'ruf dan Novanto juga sudah didengarkan dalam sidang MKD. Menjelang MKD menjatuhkan fonis, Setia Novanto langsung mengambil langkah cepat mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR. Dengan pengunduran diri itu, MKD langsung menutup sidang dan menganggap kasus selesai tanpa ada putusan resmi yang dikeluarkan lembaga etik DPR ini. Namun tak lama berselang, Setia Novanto kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI menggantikan AD Komarudin yang tersandung kasus pelanggaran kode etik. Kasus papa minta saham ini juga masuk dalam ranah penyelidikan Kejaksaan Agung dengan dugaan pidada pemufakatan jahat. Setia Novanto juga sudah sempat diperiksa oleh Kejagung. Namun kasus itu mandek setelah Kejagung tidak berhasil mendapatkan keterangan dari Riza Halid yang tidak diketahui keberadaannya. Tak hanya itu, Setia Novanto juga sempat membuat heboh publik saat hadir dalam kampanye Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump pada 2015 lalu. Saat itu Novanto melakukan kunjungan kerja DPR ke Amerika Serikat pada September 2015. Proses pemeriksaan MKD ini sempat menjadi perdebatan karena dilakukan diam-diam. Tiba-tiba saja MKD langsung menjatuhkan sanksi ringan kepada Fadlizon dan Setia Novanto. The untouchable itulah kata sejumlah orang melihat kelihayaan Setia Novanto berkelit dari setiap persoalan yang menerpanya. Akan tetapi Senin malam tanggal 7 bulan 7 tahun 2017, KPK mengumumkan bahwa Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan IKTP. Menurut Ketua KPK Gusra Harjo, Setia Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Setia Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya kala itu. Tim Liputan Berita 1